Intro Halo sahabat jamar, bertemu lagi dengan saya Donny di channel kita senternya Makrambana Kali ini kita akan membahas mengenai Smart Assist Remote atau yang biasa dikenal dengan SAR Kita akan menjelaskan dan menerangkan sistem SAR dari sisi layanan dealer itu sendiri seperti apa Nah disini kita masukkan alamat emailnya sesuai dengan yang ada di blog ini Yang sudah saya blog kemudian kita masukkan kita klik tampilannya seperti yang ada di layar ini Setelah ada muncul tampilan seperti ini kemudian kita masukkan user ID nya dan juga password nya Kemudian setelah kita masukkan user ID dan password kemudian kita lepaskan si in atau masuk Oke kita tunggu dulu kemudian Nah sudah masuk berikut ini tampilan utama dari Smart Assist Remote Yang dari sisi dealer ataupun dari sisi teman-teman service Nah disini menu utama dari Smart Assist itu ada 5 Yang pertama dukungan masalah atau penyalahgunaan Kemudian informasi operasi, kemudian informasi penggunaan, informasi Kemudian yang terakhir ada analisa alarm Nah disini yang biasa kita gunakan ada 2 menu ini yaitu menu dukungan masalah atau penyalahgunaan Dan juga informasi operasi Yang pertama kita akan bahas yaitu dukungan masalah dan penyalahgunaan Kita klik kemudian tampilannya seperti ini Nah disini akan melihatkan berbagai macam kerusakan dini atau kerusakan awal dari unit-unit yang ada yang terdaftar di Smart Assist Remote Nah disini terlihat ada statusnya kemudian riwayat pemberitahuan Nah disini ada rinciannya kita klik akan muncul ke rincian Kemudian ini tanggal terjadinya, kapan Jenisnya, unitnya itu apa Kemudian nomor mesinnya, nama pemilik Urgency gak sih itu kerusakannya Kemudian disini ada keterangannya itu alarm suhu cairan Atau yang ini tentang temperatur dari engine-nya itu sendiri Nah kita akan coba lihat dari detail salah satu kerusakan yaitu di pemilik bapak Wardoyo Nah disini tertera secara rinci Dari unitnya apa, nomor mesinnya, kemudian diperbarui datanya ini, kapan Nah disini ada lokasi pengoperasian Nah ini lokasi pengoperasian saat ini Dia unit tersebut beroperasi atau main di daerah mana sih Kemudian disini ada nama pemiliknya Durasi kerjanya itu Jam HM walking hours dari unit tersebut berapa lama sih Kemudian ini tegangan baterainya Dan juga kantor staff layannya di toposenter Myanmar Nah disini secara rincian ada terjadi status rinciannya Terjadi kapan aja sih Nah kerusakan-kerusakan dininya apa aja sih Disini ada suhu dari engine tersebut Kemudian dari tegangan baterainya itu Oke itu secara gambaran dari dukungan masalah Kemudian kita back Kita lihat dari penyalahgunaannya Di penyalahgunaan ini biasanya dia Pemilik itu membatasi wilayah operasinya Nah dibatasi kemudian Bila operator atau dari pemak yang mengoperasikan unit tersebut Melewati dari batas yang ditentukan oleh pemilik Dia akan memberi sinyal kepada pemilik bahwa Lokasinya tidak sesuai apa yang ditentukan oleh pemilik unit tersebut Kita klik disini Kita klik disini Informasi pemberitahuan keamanan Kita tunggu Nah disini Informasi dari pemberitahuan masalah Nah disini ada beberapa rinciannya Kemudian unitnya itu apa Nama pemiliknya Dan ini rincian pemberitahuan Dia operasi di luar posisi yang tidak ditentukan oleh pemilik Ini rinciannya seperti ini Dia jadi sistem ini Yang satu untuk memberitahuan kerusakan lebih dini dari unit tersebut Yang satu lagi memberikan informasi tentang Antaranya tidak Sinkronnya menentukan Sudah ditentukannya tempat lokasi untuk beroperasinya Tapi operasinya tidak sesuai yang telah ditentukan tersebut Sehingga dia memberikan sinyal Atau pemberitahuan kepada pemilik tersebut Kemudian kita menulis selanjutnya itu Informasi operasi Nah disini sistem informasi Biasa digunakan oleh Dari tim teknisi sendiri Untuk membuat jadwal kelilingan Atau membuat jadwal kelilingan premium service Yang mana premium service itu terbagi dari 50 jam pertama 200 jam Kemudian 400 jam Yang mana ini masih garansi Dan biaya Untuk jasa servisnya Masih gratis Namun hanya perlu membeli Part-part yang diperlukan Nah disini Kita ada beberapa menu Yaitu Daerah lokasi operasinya Terus Analisa situasinya seperti apa Disini bisa kita cari Berdasarkan jenis Plat namanya Nomor mesinnya Ataupun nama pemiliknya Disini ada beberapa status Nah status Status dari unitnya itu seperti apa Namanya Kemudian nomor mesin Selanjutnya kita coba lihat Dari mesinnya pak Komari Itu Untuk detail Rinciannya Jam kerjanya itu Seperti apa Kita klik Dan lokasinya Di nomor mesinnya ini Kita klik Nah disini Dapat terlihat jelas Rincian dari Unit tersebut Berapa lama sih Jam operasionalnya Nah disini ada beberapa menu Yaitu disini Menginformasikan bahwa Unitnya itu apa Nomor rangkanya Lokasinya dimana Secara detail Pemiliknya Durasinya Kemudian tegangan baterainya Disini Hari per hari pun ter-record oleh Sistem smart assist Disini yang disamping kanan Itu secara rinciannya Berapa lama sih Di jam-jam berapa aja Unit itu beroperasi Nah disini ter-record Nah misalkan kita ambil dari Yang di tanggal Berapa ini Yang di tanggal 12 saja Di tanggal 12 bulan 9 2020 Dia baru main Total jam operasinya 2 jam 27 menit Nah disini Mulai mainnya Dari jam 8 Kemudian Sampai jam 10 Dan kemudian jam 1 Baru mulai main lagi Yang warna hijau ini Mengindikasikan Unit itu Beroperasi Kemudian kita akan Biasanya tim teknisi Akan melihat Lokasi Pastinya dimana sih Nah kita perlu Mengetik di Mengklik di Lokasinya ini Akan muncul Dia nanya Seperti apa Kemudian Kita mau Mengetahui Nomor Nomor telepon dari pemilik Atau informasi dari pemilik Lebih detail Juga kita klik Di namanya saja Oke demikian Kita telah tampilkan Cara kerja sistem SAR Dari sisi dealer Dengan ini Kita dapat simpulkan Bahwa Ser memberikan Banyak keuntungan Yang didapatkan Yaitu Yang pertama Pemilik dapat mengecek Secara pasti Luas area yang dikerjakan Dimanapun Dan kapanpun Pemilik itu berada Yang mana Laporan yang dibedukan Bisa Sesuai dengan Hasil nyata Yang ada di lapangan Kemudian yang kedua Pemilik dapat melacak Kondisi dan lokasi Mesin Jika terjadi Masalah Kemudian yang ketiga Pemilik dapat melihat Sejarah mesin itu Bekerja Sejarahnya itu Seperti Dia luasannya Seperti apa Kemudian Bener gak Lokasinya dimana Oke yang keempat Dari sisi dealer Dapat membantu Mengecek status mesin Terutama di 400 jam pertama Agar Pemilik dapat Mengoperasikan mesin Dengan maksimal Dan dengan demikian Ser merupakan Fitur produk Yanmar Dengan teknologi Yang tinggi Dengan banyak Keuntungan yang diberikan Maka dari itu Pilihlah produk Yanmar Yang dilengkapi Dengan smart assist remote Salam Yanmar Yang dilengkapi Yang dilengkapi Yang dilengkapi Terima kasih.